Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda Dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Ainyi Ruslan, inilah Gate News lengkap Pemirsa kita awali informasi pertama Gate News petang hari ini dari Kabupaten Lombok Barat Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Halid melepas 76 kafilah yang akan berlaga di ajang Musabakoh Dilawat Lepuran MTK ke-27 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Bima Delegasi Lombok Barat tidak memasang target juara namun berusaha menjadi yang terbaik Dari 76 utusan Kabupaten Lombok Barat yang akan berlaga di MTK ke-72 tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Bima 54 diantaranya adalah Kori dan Kori Ah Terbaik Lombok Barat Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Halid melepas duta-duta pelantun kalam ilahi ini secara resmi Dan akan diberangkatkan menuju Bima selasa besok 76 utusan Lombok Barat ini 54 diantaranya adalah Kori dan Kori Ah Terbaik tingkat Kabupaten Setelah melalui seleksi sangat ketat Utusan Lombok Barat juga mengirim 4 Kori Cilik yang rata-rata berusia 10 tahun Tim seleksi MTK Lombok Barat memberi kesempatan sejumlah Kori-Kori Ah Cilik Untuk meningkatkan mental bertanding mereka Beberapa kali mengikuti kompetisi, Kori-Kori Ah asal Lombok Barat Seringkali terkendala dalam hal mental dan jam terbang bertanding Lombok Barat juga merindukan menjadi juara umum sejak puasa gelar dari tahun 2013 silam Meski demikian, Bupati Lombok Barat Fauzan Halid mengaku tidak memasang target muluk-muluk Baginya, duta-duta Allah ini harus tetap berusaha dan berlatih sekuat tenaga agar menjadi yang terbaik Terlombok Barat, Musa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Pemerintah Kabupaten Bima berjanji memberikan bantuan biaya pengobatan untuk Aisyah Gocah asal Bima yang mengalami penyakit pengelupasan pada kulitnya Atau yang disebut juga Limfa Denopati Multipal Limfa Denopati Multipal adalah jenis penyakit akibat membekakan pada kelenjar limfa Yang efeknya membuat kulitnya melepuh seperti habis terbakar Bupati Bima Indah Damayanti Putri berjanji memberikan bantuan biaya perawatan kepada Aisyah Bocah berusia 10 tahun asal Desa Tambe, Kecamatan Bulu Kabupaten Bima Yang saat ini tengah terbaring di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Karena menderita penyakit yang aneh Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Aisyah didiagnosa Menderita Limfa Denopati Multipal, penyakit yang menyerang seluruh kulitnya Yang menyebabkan seluruh kulitnya melepuh seperti bekas terbakar Awalnya, Aisyah sempat dibawa ke RSUD Bima Namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah pada Mei 2017 Karena tidak memiliki biaya yang cukup, keluarganya kemudian membawa Aisyah pulang ke Bima Pasien sebelumnya pernah dirujuk ke Dempasar Cuma memang penanganannya tidak sampai maksimal Oleh karena itu, pemerintah daerah begitu ini muncul di Medsos Disikati untuk segera dirujuk Dan Alhamdulillah sekarang ditangani Memang target kami sampai dirujuk ke Bali Tetapi dari hasil penyampaian teman-teman tim perawat tadi maupun pendamping Alhamdulillah memang insya Allah tertangani dengan lagi Kondisi Aisyah saat ini perlahan mulai membaik Ia sudah bisa berdiri dan makan dengan lahap Kulitnya yang seperti bekas terbakar sudah mulai mengelupas Bupati berharap agar keluarga Aisyah untuk terus bersabar Dan menyerahkan semuanya kepada tim dokter Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV Prihatin dengan nasib para TKI di lingkungannya Seorang pemuda asal kediri Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Mendirikan sebuah usaha dengan seluruh karyawannya mantan TKI Prihatin akan nasib banyak mantan TKI di lingkungan sekitar yang tidak memiliki pekerjaan Seorang pemuda bernama Hartono asal desa kediri Mendirikan sebuah UMKM yang bergerak di bidang pengolahan kayu Usaha yang dirintis sejak beberapa bulan ini Dirintis untuk menciptakan lapangan kerja bagi para mantan TKI yang menganggur sepulang mereka bekerja dari luar negeri Sampai saat ini sudah ada lima mantan TKI yang menjadi karyawannya Pria yang akrab di Sapatono ini mulai merintis usaha olahan Jepang kayu Dengan hanya bermodalkan uang sebesar 4 juta rupiah Untuk bahan baku Jepang, ia lebih memiliki kayu jati sebagai bahan bakunya Karena memiliki kualitas yang sangat baik Jadi usaha ini saya rintis sebenarnya berawal dari bentuk keperhatian teman-teman yang disini Mereka kan dulu awalnya seorang ex-TKI ya, mantan TKI Yang pulangnya ke Indonesia, mereka tidak punya kerja gitu Alias pengangguran Nah dari situ dengan bermodalkan uang 4 juta Saya bangun usaha ini untuk bisa mereka bekerja Untuk bahan baku, Hartono membeli di daerah sekotong dengan harga 3 juta rupiah per kibik Dari satu kibik kayu, Hartono bisa mengantongi keuntungan hingga 4 juta rupiah Produksi ini masih belum mencapai maksimal dari target yang dicapai yakni 2 kibik per bulannya Meski begitu, usaha pembuatan Jepang kayu ini cukup diminati Mengingat banyak toko bangunan yang masih mendatangkan Jepang kayu dari luar Saat ini, Jepang kayu yang ia buat sudah dipasarkan di beberapa daerah Seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Get News Petang Panitia Pengawas Pemilu Panuaslu, Kota Mataram Menggelar rapat koordinasi jelang pelaksanaan pemilu kepala daerah legislatif dan pemilu presiden Koordinasi ini dilakukan untuk membangun sinergi dengan institusi negara Seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agar pemilu berjalan tanpa gangguan Membangun sinergitas dengan institusi yang memiliki hubungan dengan pengawasan pemilu Seperti kepolisian, TNI, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Dilakukan Panuaslu sejak dini Sinergitas diperlukan untuk mengatur strategi dan langkah Mengatasi adanya potensi gangguan keamanan di tempat pemungutan suara Antar pendukung Paslon maupun pendukung Parpol Daerah konflik di Kelurahan Monjok dan Pagutan menjadi atensi dalam rapat koordinasi ini Untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya Mengenai kondisi wilayah Kondisi wilayah yang titik rawannya Dimana gitu ya Maksudnya kita ini akan menyusun rencana kerja, pengawasan Sebanyak 650 tempat pemungutan suara DFI Kota Mataram Menjadi pengawasan terbesar di enam wilayah Kecamatan Ampenan, Cakra Negara, Mataram, Selaparang, Sekarbella, dan Kecamatan Sandubaya Sementara untuk jumlah pemilih saat ini masih belum bisa dipastikan Karena tengah dilakukan pendataan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Komisi Pemilihan Umum atau KPU Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV Sejumlah masa menamakan diri Front Pemuda Peduli Keadilan FPPK Pulau Sembawa menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur NTB di Mataram Mereka menuntut aparat keamanan mengusut dugaan tindak pidana korupsi Dalam pembangunan dan pemeliharaan sejumlah bendungan di Pulau Sembawa Masa Front Pemuda Peduli Keadilan FPPK Pulau Sembawa Menuding terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dan praktek suap di balai wilayah sungai BWS Nusa Tenggara I Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proyek bendungan dan irigasi Dugaan tindak pidana korupsi dan praktek suap di balai wilayah sungai BWS Nusa Tenggara I Sudah lama terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini Dan menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan penegak hukum di Nusa Tenggara Barat Masa juga menuding kepala balai Asdin Juliadi terlibat langsung bermain mata Dengan sejumlah kontraktor proyek pemeliharaan bendungan Seperti bendungan batu bulan, bendungan mama, bendungan tiukulit Serta sejumlah proyek irigasi di Pulau Sembawa Mereka menemukan adanya pekerjaan pemeliharaan bendungan fiktif Seperti pengadaan lampu dan pengecatan serta pemeliharaan kantor pengawas bendungan Aksi yang kami lakukan ini semata mata Bakta membawa aspirasi rakyat Berkait dengan beberapa pekerjaan yang tiktif Dilih lakukan oleh para pencuri-pancuri Para main-main kantor BWS Ada merupakan data fakta yang kami bawa Berkait dengan tahun 2013-2017 Semua pekerjaan itu fiktif Mereka yang mendesak aparat pendegak hukum Mengusut dugaan korupsi dan pekerjaan fiktif itu Dan meminta DPRD segera membentuk pansus Untuk mengetahui kemana aliran dada proyek Yang diambil dari pajak rakyat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Get TV Galian tambang material tipe C di desa Momben Baru Kecamatan Labuan Haji Lombok Timur Terancam ditutup paksa warga Galian tersebut dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan Dan pencemaran air sungai Yang sehari-hari dimanfaatkan warga untuk mandi Sejumlah warga Tirta Nadi Kecamatan Labuan Haji Lombok Timur Nusa Tenggara Barat mengadukan keberadaan galian tambang Tipe C ke DPRD setempat Tambang yang berlokasi di desa Momben Baru tersebut Dinilai membawa dampak tidak baik Terhadap aliran sungai yang melalui desa Tirta Nadi Berbagai upaya menutup galian ini telah dilakukan warga Termasuk berkomunikasi dengan kepala desa setempat Namun tak kunjung mendapat respon positif Hingga akhirnya mengadu ke DPRD Menurut warga tambang galian C tersebut tidak memiliki izin resmi Sehingga pemerintah tidak perlu membela atau menunggu lama menyelesaikan persoalan ini Sementara Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Lombok Timur Saifuddin Zuhri yang hadir dalam audiensi dengan warga ini berkilah Jika izin tambang galian C di desa Momben Baru yang diadukan warga Dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi sejak tahun 2014 Sehingga yang berhak mencabut izinnya tentunya adalah Pemda NTB Bahwa kewenangan untuk pemberian izin Penambangan mineral bukan bawang Itu adalah menjadi bewenang provinsi Bukan bewenang kawupaten Namun jika terus menuai persoalan di lapangan Pemda Lombok Timur Akan merekomendasi penutupan tambang tersebut Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, GetTV Pemirsa, sebelum mengakhir GetNews petang ini Terlebih dahulu kita simak informasi dari Biro Humas Lombok Barat Dan jangan lupa perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Serta kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Dan fanpage GetMedia Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Didampingi Kepala Puskesmas Dasan Tapen dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Babu Salam Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat Haja Hairaton Fosan Halid Memantau pelaksanaan kegiatan posyandu di Dusun Bile Kedit Selatan Desa Babu Salam ke Ciamatan Gerung Rabu 13 September 2017 Berikut liputannya untuk Anda Bertepat di Dusun Bile Kedit Selatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Haja Hairaton meninjau kegiatan posyandu yang ada di Dusun tersebut Mulai dari penimbangan, pemberian vitamin bagi bayi dan balita Ibu Buati juga berdialog dengan para lansia yang ada Dalam arahannya, istri orang nomor satu di Lombok Barat itu mengingatkan Agar ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita agar rajin Memerisakan diri ke posyandu Haja Hairaton juga mengajak masyarakat agar selalu aktif dalam perilaku hidup bersih dan sehat Serta membiasakan diri menjaga lingkungan bersih dan sehat Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Wakili NTB, Lomba Desa Tertib Administrasi PKK Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Wakili NTB, Lomba Desa Tertib Administrasi PKK Selasa 22 Agustus 2017 kemarin Hal itu ditandai dengan kedatangan tim penilai Lomba Desa Tertib Administrasi dari pusat Kedatangan tim penilai dari pusat disambut langsung oleh tim penggerak PKK Lombok Barat Haja Hairaton Fauzan Halid bersama rombongan Kabupaten Lombok Barat kembali bangga dengan capaian Desa Montong Are, Kecamatan Kediri Tim penilai Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Nasional melakukan penilaian di desa tersebut Setelah memastikan desa Montong Are, Kecamatan Kediri masuk dalam lima besar Untuk menjadi yang terbaik di tingkat nasional Keberhasilan ini diraih karena telah berhasil melaksanakan tertib administrasi dari tingkat dasa wisma di dusun-dusun Seluruh kelompok kerja atau pokja sampai dengan tingkat tim penggerak di desa Sementara itu tim penggerak PKK Desa Montong Are, Siti mengatakan Aktivitas PKK Desa selama ini berjalan baik Aktivitas tim penggerak PKK Desa Montong Are, Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik Hal ini ditunjukkan dengan adanya tim penggerak PKK Desa Sementara itu, Kepala Desa Montong Are, Mujitahit di tempat yang sama usai acara penerimaan mengatakan Dalam melaksanakan kegiatannya, tim penggerak PKK Desa Montong Are mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa Montong Are Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Haji Muhammad Taufik mewakili Bupati Lombok Barat mengatakan Meskipun Desa Montong Are sudah berada pada level 5 besar, Pemda sangat berharap Desa Montong Are bisa meraih juara 1 Usai acara tim penilai dari pusat langsung menuju lokasi tempat penilaian Dipersembahkan oleh Humas Lombok Barat Lombok Barat kembali berlaga di ajang nasional Kali ini giriran Dusun Surai Dadi, Desa Sekotong Tengah Mewakili Provinsi Dusa Tegara Barat dalam Lomba Toga dan Akupuntur kategori daerah terpencil Berikut liputannya untuk Anda Setelah Desa Montong Are dan Desa Lingsar berhasil menjadi juara dalam ajang nasional Kini giliran Dusun Surai Dadi, Desa Sekotong Tengah berlaga dalam Lomba Tanaman Obat Keluarga dan Akupuntur tingkat nasional Hal itu ditegaskan dengan kedatangan tim penilai dari Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jumat 13 Oktober lalu Alhamdulillah dari penilaian di tingkat provinsi kemarin Lomba Toga di tingkat terpencil di Desa Sekotong Tengah ini masuk dalam nominasi nasional Harapannya adalah ini bisa memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan tanaman di sekitar rumah Untuk hal-hal yang bersifat promotif dan preventif Untuk mencegahan, untuk meningkatkan kebugaran dan lain sebagainya Dan yang tidak kalah pentingnya kita berharap Ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri mendukung penuh program yang diinisiasi Dinas Kesehatan ini Untuk itu, Sekda Lombok Barat Haji Muhammad Taufik mengaku optimis gelar juara dapat diraihnya Harapan tadi dari Kementerian Kesehatan menjadi juara berapapun kita di Lombok Barat Itu hendaknya bisa menjadi program yang diteruskan oleh pemerintah daerah Mana komitmen Pemda kaitannya dengan program ini Saya katakan saya kawal Kawal dan kita buat di beberapa kecamatan sebagai kecamatan percontohan khususnya di Sekotong ini Kami akan dukung dan kami anggarkan di 2018 Desa Sekotong Tengah mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori daerah terpencil Kedatangan tim penilai untuk melihat langsung sejauh mana penerapan serta pemanfaatan tanaman obat keluarga di Desa Sekotong Tengah Selain itu, tim penilai juga akan menilai jenis tanaman yang ditanam, pemanfaatan tanaman, pengorganisasian, serta peran masyarakat dalam lintas sektor dalam upaya pembinaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!